Oke, sekarang kita lanjut ke transportasi. Ya, transportasi itu saja nggak asing ya, karena dia sangat mengikuti metabolisme lemak, begitu. Oke, jadi ester retinol dan cartenoid diangkut dari usus, melalui pembuluh limpa, mengalir ke dalam pena, kemudian bersama dengan triglycerida dalam inti kilomikron. Jadi, kilomikron inilah yang mengangkut si vitamin A ini, berada ke seluruh tubuh, terutama ke hati dulu ya, hati dulu ya berada ke ekstra hepatik. Kemudian sebagai misal triglycerida ditransfer ke jaringan ekstra hepatik, dan sebagai misal vitamin A ditindahkan dari sekurasi oleh seluruh kemahati, ketika kilomikron remnan atau sisa, kilomikron sisa itu artinya kilomikron yang sudah melepaskan lemak dan juga vitamin A. Karena si kilomikron itu sebenarnya adalah alat angkut ya, kayak angkutan lah ya, angkutan atau bes, ya nanti diisi oleh si vitamin A, disiru juga oleh lemak, tapi nambah juga angkutan ya, ketika nanti sudah sampai ke tujuannya, penumpangnya turun kan, si vitamin A turun, si lemak turun gitu, nah ketika sudah turun nih, sudah kosong, maka sebutnya kilomikron remnan atau sisa kilomikron, ya, untuk mencapai hati. Nah, lalu si vitamin A ini ya dapat dimobilisasi, ini mulai masuk keutilisasi dari si vitamin A, yang dari hati ataupun dari serum. Jadi retinol ini, dilepaskan dari hati dan keadaan terikat dengan protein pengikat retinol, atau namanya retinol binding protein, RBP, retinol binding protein. Ya, punya berat mulut besar tentunya, dan satu lokasi dengan tempat pengikatan retinol. Ada lagi holo-RBP, kompleks retinol binding protein, yang dilepaskan dari hati dan keadaan terikat dengan protein lainnya, yaitu trans-t-retin. Jadi ada RBP, ada juga yang atlasi retin. Si trans-retin punya berat mulut yang lebih besar, dan juga dikenal sebagai praalbumin yang mengikat tiroksin. ya, jadi TTR ini juga mempunyai satu lokasi pengikatan, sehingga kompleks tersebut, ya secara keseluruhan memiliki struktur, ya, seimbang ya, dalam plasma. Seperti itu. Nah, lalu juga, 95% retinol, itu terikat dalam kompleks retinol, retinol binding protein, dan juga TTR. Jadi, pengangkutnya itu ya, paling terkenal adalah retinol binding protein, tapi juga ada TTR juga. Nah, ini penting kita memahami retinol binding protein, atau protein pengikatnya, karena di sini fungsi protein. Ya kan? Ketika protein kurang, otomatis transportnya juga akan terganggu. Ini ya, ini termasuk satu-satunya apa? Interkoneksi antara metabolisme set-gisimakur, dan juga metabolisme set-gisimakur. Oke. Nah, lebih jelasnya, kita tengok aja langsung ke diagramnya ya. Di sini, kita kenali dulu, ini sumber bahan makanannya, ini meat, hewani, dan ini juga nabati, kemudian ini adalah intestinal mucosa, jadi pencernaan kita, ini hepatosid, ya, sebelum kita masuk, ngejelasinnya ya, kita tengok dulu organ-organnya ya. Kemudian ini, extrahepatic cell. Extrahepatic cell itu bisa, di luar hati, misalkan mata, ataupun tulang, dan sebagainya. Oke. Nah, kita tengok dulu di sini. Retinol ester, di luar menjadi retinol. Beta-corotin, ya, juga nanti dirubah, ya, secara bertahap tentunya, menjadi retinol. Tengok dulu di sini, jadi retinol ester, menjadi retinol, dengan bantuan bile acid, ya, kemudian, ya, masih dalam bentuk retinol, nanti dirubah lagi menjadi retinol ester, kemudian, diangkut, dengan filomikron remnant, ini dengan LPL, LPL ini, enzim lipid, peroksidase, lipase, ya, sehingga, ini yang memecah, atau yang melepaskan, si vitamin A, ataupun si lemak, yang diangkut oleh filomikron. Nah, kalau sudah kena si enzim ini, si vitamin A-nya lepas, si retinol ester-nya lepas nih. di dalam hati, dirubah lagi menjadi retinol. Gitu. Nah, di sini ada peran RBT, ada peran si TRT, dan sebagainya, ya, masuk ke dalam retinol, ini ke stellate cell, atau disimpan menjadi retinol ester, untuk disimpan. Di sini juga, tengok, retinol ini bisa berubah menjadi retinol, ya, menjadi retinol, jadi bisa dioksidasi, retinic acid. Nah, ini yang berperan nanti di, retinic acid ini, bisa berperan di, apa namanya, pertumbuhan, atau juga penglihatan. Kita tengok di sini, beta-corotin dioksidasi menjadi retinol, dia bisa menjadi, reaksi bolak-balik, ya, menjadi retinol, ataupun retinol menjadi retinol, dan sebagainya. Tapi, pada, ini ya, yang utamanya kita lihat adalah, beta-corotin menjadi retinol, kemudian nanti bisa dikonfet menjadi retinol, kemudian retinol menjadi retinol ester, dan sebagainya, ya, dari sini kemudian, diangkut oleh RBP, ke ekstra hepatik. Nah, retinol ini bisa jadi macam-macam, retinol ester, retinol, retinic acid. Nah, ini untuk penglihatan. Ya, untuk penglihatan. BANG 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 BANK BANG 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 B